Seperti inilah kondisi tanaman cabai di lahan seluas lebih kurang 1 hektare milik salah seorang petani di kampung Sumurwangi Lamping, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Cabai rawit jenis jablai ini rusak dan tidak dapat dipanen secara normal akibat terserang penyakit antraknosa atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit patek. Para petani ini terpaksa memilah cabai-cabai yang terserang patek agar tidak menyebar kecabai lainnya yang mungkin masih dapat diselamatkan. Dikemukakan Muhammad Driadul Muslim, salah seorang petani, kondisi ini terjadi akibat kondisi cuaca yang tak menentu dengan intensitas hujan cukup tinggi yang kerap mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya. Bahkan dari kondisi ini sebanyak 3.500 pohon cabai sudah dicabut dari lahannya untuk dimusnahkan serta menggantikannya dengan komoditas lain seperti pare dan mentimun. Kalau menurut kami sih memang dari cuaca juga gitu, cuaca tetap virus ini kan memang hampir mungkin si Indonesia juga. Bahkan di seluruh temung kita gitu ada komunitas petani juga, itu hampir mayoritas karena juga patek itu. Dan ada kemungkinan besar-besar dari patek itu sendiri, dari faktor cuaca. Dan memang dua minggu ini faktor cuaca kita lagi gak bagus setelah kita perhatikan itu. Jadi ya serangan dari virus patek itu juga cepat juga sih kalau menurut kami. Kita karena memang dari 7.000 pohon ya kita 3.500 itu kita di, apa, di ini lagi, baru. Tanaman paria sama timun kalau kita ganti gitu. Sementara itu cabai-cabai yang sudah dipilah kemudian dikumpulkan dan dilakukan penyortiran sehingga masih bisa dimanfaatkan dan dijual, guna menutupi kerugian. Akibat gagal panen ini para petani pun gagal meraup keuntungan besar. Di tengah harga jual cabai di pasaran yang meroket hingga 100.000 rupiah per kilogramnya. Dari tujuh kuintal yang biasa dipanen dalam dua pekan, mereka pun hanya bisa menyelamatkan sekitar 70 kilogramnya saja. Bila dihitung secara finansial, kerugian mencapai 52 juta rupiah lebih. Dengan asumsi petani menjual seharga 75.000 rupiah per kilogramnya kepada pedagang pasar. Sepengalaman kami, patek itu kalau masih dipelihari juga selalu ada karena itu virus gitu ya. Tapi kalau cuaca mungkin lama gitu, nggak ada hujan, ya ada kemungkinan bisa pulih kembali. Cuman kita juga bicara waktu juga dalam hitungan petani itu. Kalau kita terlalu lama mengurus ini juga waktu kita terbuang gitu. Makanya kita, solusinya kita angkat semua kemungkinannya. Tapi karena memang sekarang harga lagi mahal juga, kita kirim ke pasar. Dan ya kita sortir gitu. Dari 30 kilo, kena patek ya ada 5-6 kilo kita ambil gitu. Sambil berjalan ya kita alihkan juga ke lahan pertanian yang lain gitu. Selain mensiasati dengan penanaman komoditas lain agar bisa tetap bertani, para petani ini berharap ada solusi dari pemerintah serta kalangan akademisi guna mengantisipasi kemungkinan serangan patek yang meluas pada tanaman cabai para petani di wilayah lainnya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.